Sebelum saya bacakan catatan kecil, karena putusan ini ada kaitan dengan putusan sebelumnya, terlapornya sama, kolektif, maka ada kesimpulan yang sama, tapi tidak apa-apa saya baca saja. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan urayan duduk perkara fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan serta pertimbangan hukum dan etika di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Satu, dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang terkait dissenting opinion terhadap hakim terlapor tidak terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Dua, terhadap masalah kebocoran informasi, rahasia, RPH, dan kebiasaan praktek benturan kepentingan dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi, hakim terlapor secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan dan informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 9. Tiga, praktek pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Hakim terlapor secara bersama-sama dengan hakim lainnya membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat-mengingatkan antar hakim termasuk terhadap pimpinan karena budaya kerja yang ewuh-pekewuh sehingga kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etika biasa terjadi. Dengan demikian, hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar sabta karsah utama prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 1. Rekomendasi dianggap sudah dibacakan, amar putusan. Mengingat undang-undang dan seterusnya, memutuskan, menyatakan 1. 1. Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion. 2. Hakim terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagai mana tertuang dalam sabta karsah utama prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi rahasia rapat permusyawaratan hakim dan pembiaran praktek benturan kepentingan para hakim konstitusi dalam penanganan perkara. 3. Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap hakim terlapor dan hakim konstitusi lainnya. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan dan seterusnya pada hari Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023 dan hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 7 bulan November tahun 2023 selesai diucapkan pada pukul 17.06 oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Konstitusi yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota dan Bintan R. Saragi sebagai anggota. Demikian ditanda tangani. Selamat menikmati.